Intro Hai kawan temum mulia datang Bersiaplah duk menyambutnya Biarkan ragamu kuatkan jiwamu Ilau ramadhan Pancarkan sinar kemuliaan Maha pencipta Maha pencipta Hai kawan temum mulia datang Bersegeralah tu merangkunya Huluskan niatmu Kokohkan imanmu Ilau ramadhan Tebarkan kebaikan Maha pencipta Maha pencipta Berlomba-lomba Menuju kebaikan Al-Fazim Bauli Berjamaah Menuju kemana Al-Fazim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wal mursalin Wa ala alihi wa sobihi ajmain Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT Yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua Nikmat sehat, nikmat rezeki, dan juga nikmat dikelilingi oleh orang-orang yang baik Sebelum kita memulai hari ini Marilah kita bersama-sama mendengarkan tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu dari Ananda Arfin Yaitu surat Yasin ayat 22-83 Dan surat Atsofat ayat 1-119 Dan juga kutum yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Hira yang berjudul Manfaat Memaafkan Semoga segala kegiatan yang kita lakukan di hari ini Selalu diberikan keberkahan dan diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbah Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita lanjutkan dengan Juz 23 Surat Yasin ayat 22-83 Dan Asyafat ayat 1-119 Mari bersama kita mulai dengan Istighoza A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa ma liya la a'budul ladhi fatarani wa ilayhi Wa ilayhi turja'un A'attakhidu min dunihi alihah Alihatan in yuridnirrohmanu bidhurillatughni anni Anni syafa'atuhum shay'an wa la yu'umtidun Inni idha la fi dolalim mubin Inni amantu birabbikum Birabbikum fasma'un Qila dakhulil jannah Qala ya layta qawmi ya'lamun Bima ghafar li rabbi Waja'alani minal mukhrumin Wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dih Min ba'dihi min jundim min as-sama'i Min as-sama'i wa ma kunna munzilin In kanat illa sayhatan wahidah Wahidatan fa'idahum khamidun Ya hasratan ala al-ibad Ma ya'tihim min rasulin Illa kanu bih Illa kanu bihi yastahzi'un Alam ya ra'u kam ahlakna qablahum Qablahum min al-qurun Annahum Annahum ilayhim la yarji'un Wa in kullu lammā jami'un Ladayna muh'durun Wa ayatullahum ul-ardul maytah Ahyaynaha wa akhrajna minha Wa akhrajna minha Habban fa minhu ya'kulun Wa ja'alna fiha jannat Jannatin min nakhilin wa a'anab Wa a'anabin wa fajjarna fiha minal'uyun Liya'kulu min thamarih Min thamarihi wa ma'amilatuhu aydihim Afala yashkurun Subhanal ladhi khalqal azwaja kullaha Kullaha min ma tumbitu al-ardu wa min anfusihim Wa min anfusihim wa mimma Wa mimma la ya'alamun Wa ayatullahumul layil Naslakhu minhun naharu fa'idhahum muzlimun Wa syamsu tajri li mustaqorillaha Dhaliqa taqadirul azizil al-alim Wa al-qamaru qaddarnah Qaddarnahu manazil hatta adakal urjunil qadim La syamsu yan baghi laha an tudrik al-qamar Al-qamar walallaylu sabiqun nahar Wa kullun fi falakin yasbahun Wa ayatullahum anna hamalna dhurriyatahum Dhurriyatahum fil fulkil mashhun Wa khlaqona lahum min mitlihi ma yarukabun Wa inna sya'nurriqahum falashariqa lahum Falasariqa lahum walahum yunqadun Illa rahmatan minna wa matah Wa matah an ilahin Wa iza qila lahum uttaquma bayna aydikum Aydikum wa ma khafakum la'allakum turhamun Wa ma ta'atihim min ayah Ayatim min ayati rabbihim Illa kanu Illa kanu anha mu'ridin Wa iza qila lahum anfiqum Mimma razaqakum allah Allahu qala allathina kafaru lilathina amanu Amanu anu to'imu man la'u yasha' Man la'u yasha'ullahu ato'amah In antum illa fi dhulalim mubin Wa yakuluna matahadha alwa'adu In kuntum sadiqin Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah Wahidatan ta'khuduhum Ta'khuduhum wa hum ya'khissimun Fala yastati'una ta'usiyatan Wala ila ahlihim yarji'un Wa nufiqafil suri fa'idahum min al-ajdaath Min al-ajdaath ila rabbihim yansilun Qalu ya waylana man ba'athana Mim marqadina Mim marqadina hadama wa'adarrahman Wa'adarrahmanu wa sadaqal mursalun In kanat illa sayhatan wahidatan Fa'idahum jami'un ladayna muh'durun Fa'idahum la tudlamu nafsun shay'an Wa la tudzawun Wa la tudzawna illa ma kuntum ta'amalun Inna ashabal jannati liyawma Fi shugulin fa'kihun Hum wa azwajuhum fi zilalin Ala al-ara'ik Ala al-ara'iki muttaki'un Lahum fiha fa'kihatun Walahum ma yadda'un Salam qawlam min rabbir rahim Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun Alam a'had ilaikum ya bani Adama ala ta'budu shay'tan Innahu lakum aduun mubin Wa in i'buduni Hatha siratun mustaqim Walakad adolaminkum jibilan kafira Afalam takunu ta'qilun Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun Islaw hal yawma bima kuntum takfurun Al-yawma nakhtimu ala afwahihim Afwahihim wa tukallimuna a'idihim A'idihim wa tashhadu arjuluhum Arjuluhum bima kanu yakisibun Walau nasha'u latomasna ala a'yunihim Fa istabaku sirata Fa istabaku sirata fa adnayubasirun Walau nasha'u lamasakhna hum Lamasakhna hum ala makanatihim Natihim fa mastata'u mudiyyan Wa la yarji'un Wa man nu'ammirhu nunakizhu fi al-khalq Afala yaqilun Wa ma'alamnaahu shi'r wa ma'yanbaghil In huwa illa zikru wa qur'anun mubin Liyunzir man kan haya wa yahik al-qawul Al-qawlu ala al-kaafirin Awalam ya'raw anna khalaqna lahum Lahum mimma amilat a'idina A'idina an'aman fahum laha malikun Wa zallalnaaha lahum fa minha rakubuhum Rakubuhum wa minha ya'kulun Walahum fiha manafir wa masharib Afala ya'shkurun Wa at-takhudu min dunillahi alihah Alihatan la'allahum yansarun La yastati'una nasrohum Nasrohum wa hum lahum jundum muhdurun Fala ya'hzun ka qawuluhum Inna na'alamu ma yusirruna wa ma yu'linun Awalam ya'raw al-insanu anna Anna khalaqnaahu min nutafatin Fa'idhahu wa khasimun mubiin Wa darabalana ma thala wa nasiyah khalqa Qala man yuhyi al-izama wa hiya rameen Qul yuhyiha alladhi anshahaha Anshahaha awala marra Wa huwa bi kulli khalqin alim Alladhi ja'ala lakum min ashjajaril akhduri nara Nara fa'idha antum Antum minhu tuqidun Awa laysa alladhi khalqa al-samawati wal-ard Wal-ardhu biqadirin ala an yakhluqa mislahum Bala wa huwa al-khallaqul alim Innama amruhu Iza aradha shay'a An yakulalahu kun fayakun Fasubhana alladhi biyadihi Biyadihi malakutu kulli shay'i Kulli shay'in wa ilayhi turja'oon Bismillahirrahmanirrahim Wasafati soffa Fazzajirati zajra Fattaliati zikra Inna ilahakum lawahid Rabbus samawati wal-ardhu Wal-ardhu wa ma baynahuma Wa rabbul masyariq Inna zayyanna as-sama' As-sama'at dunya bi zinati nil kawakib Wahifzan min kulli shay'itanin marid La yassamma'una ilal malai al-a'la Al-a'la wa yuqadafuna min kulli janib Duhuran walahum walahum azabun wawasib Illa man khotifal khotfata fa'atsba'ah Fa'atsba'ahu shihabun saqib Fa'atsaftihim ahum ashaddu kholqa Kholqan amman kholaqona Inna kholaqonahum Inna kholaqonahum mi'antinillazib Bal ajibta wa yaskharun Wa idha dhukkiru la yadhkurun Wa idha ro'au ayatan yastaskhirun Wa qalu in hadha illa sihrun mubin A'idha mitna wa kunna turaban wa'idhoma Wa'idhoma'a inna lamab'uusun Awa abauna al-awwalun Qul na'am wa antum dakhirun Fa'innama hiya jazratun wahidah Wahidatun fa'idhahum yanzurun Wa qalu ya waylana hatha yaumidd Wa qalu ya waylana hatha yaumidd Hatha yaumul fasli alladhi kuntum Kuntum bihi tukazibun Uhshurul ladhina zolamu wa azwajahum Wa azwajahum wa ma kanu ya'budun Min dunillahi fahduhum Fahduhum ila sirotil jahim Wa qifuhum innahum mas'ulun Ma lakum la tanasarun Bal humul yawma mustaslimun Wa aqabala ba'duhum ala ba'di yatasalun Qalu innakum kuntum ta'tunana ta'tunana anil yamin Qalu bal lam takunu mu'minin Wa ma kana lana alaikum min sultaan Bal kuntum qawman ta'tun Fahhaqq alayna qawlu rabbina Inna la dha'iqoon Fahaghwainakum innakunna gawin Fahinnahum yawma izin Fi al-azab Fi al-azabim ushtarikoon Inna kathalika naf'alu bilmujerimin Innahum kanu idha qila lahum Idha qila lahum La ilaha illallah La ilaha illallah Yastakbirun Wa yakuluna a'inna latariku alihatina Alihatina li sha'irin majanun Bal jaa'a bilhaqq wa sadaqal mursalin Innakum la dha'iqu al-azab al-alim Wa ma tujzawna illa ma kuntum ta'amalun Illa ibadallahill mukhlasin Ula'ika lahum rizqun ma'lum Fawakih Fawakih Wa hum mukhramun Fi jannat in na'im Ala sururin mutaqabilin Yutafu alayhim Bi kaksim min ma'id Bayidu aladzatillishyaribin La fiha gawulun Walahum Walahum anha yunzafun Wa'indahum qasiratu attarfi'in Ka'annahun nabayidu makhnun Fa'aqabala ba'duhum Ba'duhum ala ba'din yatasa'alun Qala qailun minhum inni Inni kanali qorin Yaqulu a'innaka la minal musaddiqin A'idha mitna wa kunna turaban wa'idhama Wa'idhaman a'innala madinun Qala hal antum muttali'un Qala hal antum muttali'un Fattala'a faru'ahu fi sawail jahim Qala tawallahi in kita laturdin Walau la ni'matu rabbi lakuntu minal muh'durin Afamat nahnu bimayitin Illa mautatana al-ulah Al-ulah wa ma nahnu bimu'adzabin Inna hadha lah huwa al-fawzul azim Limitli hadha fal ya'malil al-alami Limitli hadha fal ya'malil al-amilun A'zalika khairun nuzulan Am shajarat tazdaqum Inna jajalnaha fitna Fitnatan lil zalimin Inna ha shajaratun takhruj Takhruju fi aslil jahim Tol'uha ka'annahu ru'usu shayatin Fa'innahum la'akiluna minha Minha fama li'una minha bu'tun Thumma inna lahum alayha Lashawban min hamim Thumma inna marji'ahum Marji'ahum la'ilal jahim Inna hum alfaw abaa'ahum Abaa'ahum dalin Fa'hum ala atharihim yuhra'un Fa'hum ala atharihim yuhra'un Walakad dhulla qoblahum Qoblahum athariul awwalin Walakad arsalna fiihim munzirin Fa'anzur kaifakana aqibatul munzirin Illa ibadallah ilmukhlasin Walakad nadana nuhun Falani'amal mujibun Wa nadjainahu wa ahlah Wa ahlahu minal qarbil azim Wa ja'alna zurriyatahu humul baqin Wa tarukhna alayhi fi al-akhirin Salamun ala nuhin fi al-alamin Inna kathalika najazil muhsinin Inna hu min ibadina al-mu'minin Thumma aghraqna al-akhirin Wa inna min shi'atihi la ibrahim Idh jaa rabbahu biqabin salim Idh qala li abihi wa qawmih Wa qawmihi mada ta'budun A'ifkan alihatan duna Allahi turidun Fa ma zonnukum bi rabbil alamin Fa nadhara nadhratan fi nnujum Fa qala inni saqim Fa tawallau anhu mudbirin Fa rogho ila alihatihim 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 fa qala ala ta'kulun Ma lakum la tantiquun Fa rogho alayhim dhurban bil yamin Fa aqabalu ilayhi yaziffun Qala ata'budun ma tanhitun Wa allahu khalaqakum wa ma ta'amalun Qalu benulahu bunyanan fa alquuh Fa alquuhu fil jahim Fa aradu bihi kaidan Faja'alnahum Faja'alnahumul asfalin Wa qala inni zahib Zahibun ila rabbi sayahdin Rabbi habli minas salihin Fabasharnahu bi ghulamin halim Falamma balag ma'ahus sa'yaqa Qala ya bunayya inni aro filmanam Fi ilmanami anni azbahu ka fa'anthur madha taro Qala ya abati fa'al ma tu'mar Satajiduni insya'allah Allahu minas sabirin Falamma aslama wa tallahu liljabin Wa nadainahu ayya ibrahim Qad soddakotar ru'ya Inna kathalika najzil muhsinin Inna hadalahu wal bala'ul mubin Wa fadainahu bi dhibahin azim Wa tarukna alayhi fil akhirin Salamun ala ibrahim Qadhalika najzil muhsinin Inna hu min aibadin al mu'minin Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyya minas salihin Wa barakna alayhi wa ala ishaqa Wa min zurriyatihima muhsin Muhsinun wa zalimun linafsihi mubin Wa laqad mananna ala musa wa harun Wa najjainahuma wa qawmahuma Wa qawmahuma min alqarbil azim Wa nasarnahum Wa nasarnahum fa kanuhumul ghalibin Wa atainahuma kitab al-mustabin Wa hadainahuma al-sirat al-mustaqim Wa tarukna alayhi ma fil akhirin Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan ramadhan Bulan yang penuh dengan keberkahan Dalam kultum hari ini saya akan menjelaskan tentang manfaat memaafkan Sebagai manusia Pasti tidak pernah luput dari yang namanya dosa dan hilaf ataupun kesalahan Terlepas dari perbuatan itu disengaja ataupun tidak disengaja Pastinya sebagai manusia keras sekali melakukan kesalahan tiap hari ini Dan sebagai pemimpin Nabi Muhammad SAW memang dikaruniai sifat penyayang dan pemaah Dalam kitab suci Al-Quran Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 159 Yang berbunyi Maka disebabkan rahmat dari Allah Kamu lembah lembut terhadap mereka Rasulullah yang menunjukkan betapa Yang menunjukkan agama Islam Dan sebagai berdakwah Sampai melihat hal itu Malaikat menghampiri Rasulullah dan turut sedih dengan kejadian yang menimpa Rasulullah Lalu Malaikat menawarkan untuk balasan Dan penduduk To'if Tidak ada yang mampu menandingi ahlak beliau Meskipun tidak bisa sempurna Dalam mengikuti ahlak beliau Paling tidak kita sebagai umatnya berusaha untuk memperbaiki Ahlak sebagaimana tuntunan Rasulullah Dan ini adalah lima manfaat menjadi pemaah Yang pertama adalah Tentunya kita mencontoh Sifat Nabi Muhammad SAW Rasulullah adalah sosok Manusia yang tidak bisa diragukan kembali kelembutan hatinya Sosoknya menjadi suri tauladan dan selalu relevan Untuk dicontoh sampai kapanpun Dan dengan mencontoh Rasulullah Yang bersedia memaafkan orang lain Maka kita juga Melakukan perbuatan baik yang dicintai Allah Dan yang kedua adalah Dimuliakan oleh Allah Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain Melainkan Allah SWT Akan menambah kemuliaannya Dan tidak ada orang yang merendahkan diri Karena Allah Melainkan Allah mengangkat derajatnya Hadis riwayat Muslim Nah dan kita juga mungkin kecewa pada seseorang Tapi memaafkan tentu lebih menenangkan jiwa ya Apalagi Allah akan memuliakan orang yang berlapang hati Dan mau memaafkan kesalahan orang lain Dan yang ketiga Manfaatnya adalah mendapatkan pertolongan Allah Siapa yang tidak ingin mendapatkan pertolongan Allah Tentunya tidak ada ya Semua Muslim di dunia pasti mengharapkannya Salah satu perbuatan yang mendapatkan pertolongan Allah Adalah memaafkan Ada kisah dari Abu Hurairah RA Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW Lalu ia berkata Wahai Rasulullah Saya memiliki kerabat Saya sambung Tapi mereka malah memutuskan Mereka berbuat buruk Kepada saya Tapi saya berusaha berbuat baik kepada mereka Mereka berbuat jahil kepada saya Dan saya sabar Tidak ingin membalas hal yang sama Maka Rasulullah SAW bersabda Jika yang kamu katakan itu benar Maka seakan-akan kamu menabur debu panas ke wajahnya Dan Allah senantiasa menolong kamu Selama kamu terus berbuat seperti itu Hadis riwayat Muslim Dan yang keempat adalah Mendapatkan pengampunan dosa Sebagaimana ketika Allah SWT menegur Abu Bakar Yang tidak mau memaafkan karena Menuduh Aisyah telah berjina Saat itu Aisyah RA Berjina dengan seorang sahabat bernama Safwan Dituduh berjina Kemudian tuduhan itu tersebar Dan menjadi isu yang hangat di kota Madinah Lalu Allah turunkan Yang menyebutkan tentang bersihnya Aisyah Dari tuduhan tersebut dalam Al-Quran Ternyata diantara yang menuduh dan menyebarkan itu adalah Seorang kerabat Abu Bakar Yang miskin dan Abu Bakar selalu memberi makan Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya Mengetahui saudaranya ikut menyebarkan fitnah tersebut Maka Abu Bakar bersumpah tidak akan pernah lagi membantunya Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 22 Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu Mendengar itu Abu Bakar berkata Ya aku ridho Allah mengampuni dosaku Maka Abu Bakar memaafkan saudaranya Dan kembali berbuat baik kepadanya Jadi kita harus berbuat baik kepada siapapun Demi mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah kita tidak akan rugi kok Dan yang kelima adalah meraih surga selais Seluas langit dan bumi Selain empat manfaat di atas Ada satu lagi jaminan pahala bagi seorang pemaaf yang tak kalah menggiurkan Yaitu balasannya seluas langit dan bumi dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan sebagai firman Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 130 dan 134 Yang artinya bersegaralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu Dan meraih surga yang seluas-luasnya Seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan Memaafkan memang terkadang perlu mengorbankan perasaan kita ya Tapi dengan manfaat lima tadi yang sudah dipaparkan Kita harus memiliki hati yang lapang untuk memaafkan Maafkan saja kesalahan orang lain dan hiduplah dengan damai Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih sudah mendengarkan kultum hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh